Jadi sama sekali gak perlu ngebor shell Bikin lompang baru, gak perlu Gak perlu juga pakai double tape Itu juga gak perlu Dan ini bener-bener kenceng Tuh, udah enak banget dipakai Jadi gini men Kalau sebelumnya saya udah pernah bikin tutorial Tentang pemasangan Vizor Flat Punyaan C5 di helm KETVN 2 Yang kalian bisa lihat videonya di sebelah sini Atau melalui link di bagian deskripsi di bawah video ini Dan kali ini saya kembali akan coba bikin tutorial lagi Pemasangan Vizor Flat Punya SNAIL FFS1 Di helm KETVN 3 Yang ada di rumah Gimana nanti saya juga masih belum tahu Caranya dan hasilnya seperti apa Karena ini saya baru mau COD-an sama sellernya Ya semoga sih barangnya baik-baik aja Dan sesuai dengan budget saya Kalau udah deal Nanti kita langsung bawa balik Terus kita bikin video nanti di rumah Yaudah, paling gitu aja Semoga video kali ini bisa bermanfaat Kalau kalian suka silahkan like Dan jika berkenaan hit subscribe Dan aktifkan loncet notifikasi Karena akan masih ada banyak video lagi Yang bakal sembuh untuk channel ini Dan jangan lupa Tinggalkan komentar Berikan saran agar saya bisa membuat video yang lebih baik Lagi nanti ke depannya Yaudah, gitu aja men Tetap disini Barang saya Arkan Peropilio And check it out Yo men, kita udah sampai disini Dan ini artinya Waktunya buat kita Mulai aja video kali ini Dan sebelum kita masang Vizor snail-nya Kita pastinya bakal butuhin ini Ini adalah KTP-Data 2 Yang disananya mau saya gantiin Vizor-nya Dan yang C5 ini Jadi Vizor snail Jadi kayaknya langsung aja ya Kita lepas dulu Vizor C5 ini Seperti ini Sudah kita lepas Recet-nya Terus Ini Vizor yang tadi saya beli Vizor snail yang sudah dimodifikasi Terutama racet-nya Buat dipasangin di helm Kayak TPN-Data 2 Maupun Falcon Dan yang saya dapat ini tadi Vizor-nya Beserta dengan Tira post Ya Pin atau post-nya disini Kiri-kanan Apa ini Racet-nya Bentuk racet-nya seperti ini Coakannya gini Berantakan banget Tapi yaudah Dapatnya seperti ini Ini bagian belakangnya Kayak ada bekas lem-lem Gimana ya Aduh Liatin Liatnya Ini Disama juga Kayak gini Kalau ngeliat Kondisinya Seperti ini Kayaknya Nggak ngejamin Dia bakal kuat deh Jadi Bakal saya modifikasi Dikit bagian racet-nya Jadi Niatnya Saya bakal Nambahin Sembungan Disini Dari sini Menuju ke Lobang Aslinya Vendeta Buat bautnya Dan Disini Saya bakal Bikin polanya dulu Polanya udah jadi Seperti ini Dan Bakal saya terapin Disini Di Brown Ini berarti Harus ada tepukan Disini Harus ada tepukan Disini Kita kasih tanda dulu Dan Tinggal kita tepuk Tinggal kita lem Ininya Sini Terus di Lobang ini Nah Untuk Ngelem Disini Untuk nyambungin Sini Sambungan ini Brown ini Sama racet Saya bakal Pakai Lem Tempak Atau Gullgun Atau lem Bakar Kencang Seperti ini Terus tinggal kita Skotline Nah Main jadinya Seperti ini Kalian bisa lihat ya Ini Seperti ini Jadinya Yang sebelah Kanan Yang ini Udah Saya pasangin juga Seperti ini Dan Ini Insya Allah Bisa Kencang ini Kuat lah Untuk menahan Si visor Ketika Dia dinaik turunkan Jadi Gak perlu lagi Masang Racet Snell Di helm Vendetta Atau Falcon Harus Dilobangin gitu ya Harus dibor Aduh Sayang Dia kalin Seperti ini Dan Kayaknya Langsung Kita pasang aja ya Jadinya Seperti ini Men Wow Yes Jadi Dia udah Kenceng ya Benar-benar kenceng Ini Sebelah kiri Kanan Kenceng semua Disini Kelihatan nih Ada bautnya Bautnya Tertangkal Disitu Jadi Sama sekali Gak perlu Ngebor Shell Bikin lubang baru Gak perlu Gak perlu juga Pakai double tape Itu juga gak perlu Dan Ini benar-benar kenceng Tuh Udah enak banget Dipake Ini dibuka Kemudian kita tutup lagi Wow Buka lagi Tutup lagi Enak banget Pokoknya Udah Udah Baling gitu aja men Untuk video kali ini Tentang pemasangan Vepvisor Atau Vizor Set Snell FF-S1 Di helm Ketif Vendetta 2 Yang Juga bisa dipasangin Semoga video kali ini Bisa bermanfaat Kalo kalian suka Silahkan like Dan jika berkenan Hit subscribe Dan aktifkan Lansion notifikasi Karena akan masih ada Banyak video yang bakal Saya buat untuk channel ini Dan jangan lupa Tinggalkan komentar Berikan saran Agar saya bisa membuat Video yang lebih baik Lagi nanti ke depannya Udah Paling gitu aja men Untuk video kali ini Semoga videonya bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton Saya akan Buon Aprilio Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax